Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fajri Erdiansyah Mahasiswa program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Kali ini saya akan menjawab Pertanyaan UTS mata kuliah oceanografi Pertanyaan yang pertama adalah Bagaimana cara mengklasifikasikan Suatu substrat sedimen termasuk Pasir, kerikil, dan numpor Ada tiga macam kelompok populasi Sedimen yang pertama adalah Kerikil atau gravel yang terdiri dari Partikel-partikel individual Contohnya itu seperti Boulder, cobal, dan pebble Yang kedua adalah pasir Terdiri dari pasir sangat kasar Sangat halus, sangat sedang Dan bahkan Sangat halus sekali Yang ketiga adalah lumpur Yang terdiri dari clay dan slit Ukuran butiran partikel Sedimen adalah Salah satu faktor untuk mengontrol Proses pengendapan sedimen Yang terjadi di sungai Semakin kecil ukuran butir sedimen Maka proses sedimen Juga semakin lama Karena proses tersebut Terjadi di dalam air Dan semakin jauh Diendapkan dari sumbernya Begitu juga sebaliknya Ada beberapa kategori Kebundaran dan keruncingan Dari suatu butiran sedimen Yang ada di sungai Untuk contoh ukuran butiran sedimen Contoh batu besar Ukurannya itu dimulai dari 4096 sampai dengan 2048 mm Dan ukuran kerikil Atau kerikil yang sangat besar Dimulai dari 32 mm Sampai dengan 64 mm Sedangkan ukuran dari tanah liat sendiri Atau clay Dimulai dari Satu per dua Milimeter Atau setengah milimeter Sampai dengan Satu milimeter Itu merupakan Ukuran-ukuran dari Sedimen Apakah itu pasir Kerikil Maupun Clay Yang kedua adalah Sebutkan tata cara Menganalisis Morfometrik Ikan Morfometrik adalah Salah satu metode Pengukuran bentuk Luar tubuh yang disajikan Sebagai Dasar membandingkan Ukuran ikan Seperti panjang Lebar Panjang standar Tinggi badan Dan lainnya Pengukuran Morfometrik ini Berguna untuk Mengetahui pertumbuhan Pada ikan Kebiasaan Makan dari ikan Golongan ikan Dan sebagai dasar Dalam melakukan Identifikasi ikan Langkah paling awal Untuk menentukan Keragaman Salah satu populasi Yaitu dengan Melalui penandaan Morfologis Yaitu dengan Mengukur Morfometrik Dari ikan Tersebut Menurut Haryono Ikan bertulang Sejati Atau Osteities Menunjukkan Adanya Variasi Karakter Morfologis Yang Letak Geografis Yang berbeda Pada satu Spesies Yang terpisah Oleh letak Geografis Maka Tingkat isolasi Yang cukup Besar Menghasilkan Perbedaan Perbedaan Morfologi Nyata Antara Stok Atau Populasi Dalam Spesies Yang sama Atau Dikarenakan Dengan aliran Atau Gain flow Pada populasi Tersebut Yang ketiga Adalah Faktor Apa saja Yang mempengaruhi Pertumbuhan Dan Faktor Kondisi Kondisi ikan Kondisi ikan Bisa Berubah Jawaban Saya Adalah Ada Beberapa Faktor Yang mempengaruhi Pertumbuhan Diantaranya Faktor Adalam Dan Faktor Luar Yang mencakup Jumlah Dan ukuran Makanan Yang tersedia Jumlah Makanan Menggunakan Sumber Makanan Yang tersedia Seperti Suhu Oksigen Terlarut Faktor Dari Kualitas Air Tersebut Umur Dari ikan Dan Ukuran Ikan Serta Matanggonat Si ikan Tersebut Faktor Kondisi Dijadikan Sebagai Salah Satu Untuk Menilai Kesehatan Ikan Produktivitas Ikan Dan Kondisi Fisiologi Dari Populasi Ikan Besarnya Nilai Faktor Kondisi Menghitung Dari Segi Banyak Hal Antara Lain Jumlah Organisme Yang Ada Kondisi Organisme Ketersediaan Makanan Dan Kondisi Lingkungan Di Perairan Jadi Jelas Bahwa Faktor Kondisi Itu Dapat Berubah Sesuai Dengan Keadaan Lingkungan Masing Yang Keempat Adalah Jelaskan Tahap-tahap Untuk Melakukan Penelitian Ektoparasit Bagaimana Menghitung Prevalensi Dominansi Dan Predileksi Jawaban Saya Adalah Untuk Tahap-tahapan Untuk Melakukan Penelitian Ektoparasit Yaitu Kita Harus Mempunyai Judulnya Jika Kita Tidak Mempunyai Judul Untuk Penelitian Ektoparasit Maka Kita Tidak Bisa Melakukan Suatu Penelitian Tersebut Yang Kedua Adalah Objek Penelitian Objek Penelitian Yang Kita Gunakan Selama Dalam Penelitian Ektoparasit Ini Objek Apa Apakah Ikan Gabus Ikan Lele Atau Ikan Ikan Lainya Yang Ketiga Adalah Tempat Penelitian Kita Melakukan Tempat Penelitian Ini Dimana Apakah Di Lab Atau Di Instansi Tertentu Yang Keempat Adalah Jenis Penelitian Jenis Penelitian Ini Bersifat Seperti Apa Ataukah Bersifat Seperti Metode Descriptive Kuantitatif Selanjutnya Adalah Metode Pengolahan Sample Dan Data Untuk Pengolahan Sample Dan Data Kita Harus Memiliki Metode Yang Sangat Betul Terutama Dalam Proses Pengolahan Data Apakah Kita Pengolahan Data Menggunakan Excel Atau Menggunakan SPSS Selanjutnya Adalah Pembahasan Setelah Dari Pengolahan Data Kita Sudah Mendapatkan Data Dan Bagaimana Kondisi Sample Tersebut Kemudian Kita Membahasnya Yang Terakhir Adalah Kesimpulan Kesimpulan Disini Adalah Salah Satu Kesimpulan Akhir Atau Salah Satu Dari Inti Sari Penelitian Yang Telah Kita Lakukan Untuk Cara Menghitung Prevalensi Yaitu Dengan Menggunakan Rumus Jumlah Ikan Yang Terserang Parasit Per Jumlah Ikan Yang Dipriksa Kemudian Dikali 100% Dari Dari Situ Kita Dapat Prevalensi Si Ektoparasit Tersebut Misalnya 35% Dari 100% Kemudian Dominansi Dominansi Untuk Menghitung Dominansi Adalah Dominansi Persen Sama Dengan Jumlah Jenis Ektoparasit Yang Meninfeksi Ikan Per Jumlah Ektoparasit Yang Meninfeksi Ikan Kemudian Dikali Misalnya Diperiksa Jumlah Ektoparasit Pada Ikan Terdapat Jenis Terdapat Empat Jenis Ektoparasit Kemudian Yang Paling Dominansi Adalah Misalnya Parasit Tricodina SP Kemudian Nilai Predileksi Ektoparasit Kemudian Bagaimana Kita Menghitung Nilai Predileksi Nilai Predileksi Ektoparasit Ditetapkan Dari Satu Perhitungan Jumlah Individu Setiap Jenis Parasit Yang Meninfeksi Organ Target Contohnya Itu Seperti Kulit Sirip Insang Yang Mengacu Kepada Organ Target Sekian Dari Jawaban UTS Oceanografi Saya Lebih dan Kurang Saya Memaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh